. Langsung tersipu saat ditanya soal Maksim Butiar, Luna Maya, dia spesial dan sikapnya manis. Nama Luna Maya belakangan terdengar santer sedang dekat dengan aktor Maksim Butiar. Bahkan sahabat Luna Maya yakni Raffi Ahmad menyebut Luna akan menikah di tahun 2023 ini bersama sosok yang disebut, Berondong, yang diduga adalah Maksim Butiar. Hal itu jelas bikin warganet bertanya-tanya soal sosok Berondong yang ciri-cirinya mirip Maksim Butiar. Saat ditanya soal hubungannya dengan Maksim, Luna bahkan seringkali, ngeles, dan terkesan menutupinya. Seperti yang ia lakukan baru-baru ini saat ditemu wartawan dalam momen jumpa pers, Luna menjawab dengan grogi saat ditanya soal Maksim. Ya, dia juga spesial, kata Luna dilansir dari laman Youtube Populer Seleb Kamis 22 Juni 2003. Tentang rencananya untuk menikah seperti yang dibocorkan Raffi Ahmad beberapa waktu lalu, Luna menampik isu itu. Tunangan? Ngarang, gak ada apa-apaan Raffi, kalau tunangan nanti dikasih tahu. Tapi jangan ngarang, ujarnya, kata Raffi. Meski menampik itus tersebut, Luna menyebut Maksim adalah sosok idaman. Maksim itu baik orangnya sangat menyenangkan to be around with, dia juga very sweet, ujar Luna Maya soal Maksim. Sebelumnya, kedekatan Luna Maya dan Maksim Butiar berawal dari podcast yang dibawakan Luna dan sahabatnya yakni Mariani. Maksim kala itu menceritakan dirinya dan Luna sudah pernah syuting di film yang sama namun tak pernah tegur sapa. Aku kenal Kak Luna dari lama, pernah syuting bareng. Kata Maksim di YouTube podcast TS Talk baru-baru ini. Tak cuma di podcast, isu keduanya makin berkembang saat dirinya dan Maksim kepergok nonton konser K-pop.